Oke guys, balik lagi di RW Channel Di video kali ini gue bakal langsung ngumumin kira-kira siapa yang memenangkan 3 buah jersey untuk 3 orang pemenang Dari hadiah giveaway 10.000 subscribersnya IRW Channel ya Dan seperti yang udah kalian tau nih pada tanggal 13 Juni 2019 Gue pernah bikin video terkait giveaway 10.000 subscribers Dan hadiahnya adalah 3 buah jersey musim 2019-2020 Artinya jersey itu jersey baru, jersey yang fresh, bener-bener desain baru dan segala macam Dan bakal gue kasih ke kalian yang emang bener-bener ngefans sama klub sepak bola favorit kalian Jadi nanti di kolom komen bakal gue pilih kira-kira siapa aja orang-orang yang bener-bener ngefans berat nih Atau fans fanatik lah dalam tanda kutip ya Fans fanatik dari klub favorit yang udah kalian sebutin di kolom komentar di bawah Karena kalau kalian ingat gue itu sebagai persyaratan kalian mengikuti giveaway ini adalah Gue bilang ke kalian kalau kalian harus komen terkait apa klub favorit kalian Dan kenapa kalian menyukai klub favorit tersebut ya Alasannya apa Jadi nanti untuk penilaiannya pun gue bakal menilai berdasarkan itu guys Dan untuk penilaian ini gue bakal pilih 2 orang 2 orang yang akan gue pilih berdasarkan penilaian subjektif gue ya Gue bakal liat komennya Seberapa ngefans sih kalian sama klub sepak bola tersebut Gue bakal cek Gue bakal bener-bener perhatiin baik-baik komentar dari kalian Nanti salah satunya bakal gue tandain dan itu yang akan menang Salah duanya maksud gue Jadi ada 2 orang yang akan gue pilih berdasarkan komen dari kalian Berdasarkan penilaian gue pribadi juga Dan satunya lagi gimana bang Untuk satunya lagi nanti bakal gue pilih berdasarkan random komen Jadi disini gue udah punya aplikasi namanya komenpicker.com Jadi nanti gue bakal masukin link video gue yang tadi yang giveaway disini Terus nanti website ini bakal mengacak dari semua komen yang udah ada di video ini ya Ada 158 komen nanti bakal diacak siapa yang bakal terpilih Dan dialah yang akan menang 1 jersey lagi Tapi kalau misalnya yang terpilih disini adalah Yang sudah pernah gue pilih sebelumnya Alias yang udah pernah menang di 2 jersey yang sebelumnya Itu gak sah ya Jadi gue harus random picker lagi Dan kita lihat siapa yang berhasil mendapatkannya Jadi 2 jersey yang akan gue kasih ini berdasarkan penilaian subjektif gue Dan satunya lagi berdasarkan penilaian dari random komen picker ini Jadi gitu ya guys semoga kalian mengerti Dan sorry banget ini gue gak pake facecam ya Karena gue jujur lagi gak pengen ini banget Lagi gak pengen keliatan ke kamera juga Jadi gak apa-apa ya Kita fokus ke komentar-komentar dari kalian aja Supaya nanti bisa gue nilai Dan gue putusin siapa yang berhak mendapatkan 3 buah jersey untuk 3 orang pemenang Jadi 2 berdasarkan penilaian gue sekali lagi Dan 1 berdasarkan komen picker ini Berdasarkan sistem aplikasi yang random tadi Oke Jadi biar lebih adil aja sih kalau menurut gue Kenapa gue gak milih berdasarkan penilaian gue semua bang Berdasarkan penilaian gue semua Karena ya tadi biar lebih adil aja Jadi kalian yang Maksud gue Ya misalnya gak terlalu ini banget Sama klub sepak bolanya pun Tetap punya kesempatan Untuk mendapatkan hadiah jersey ini Tapi inget sekali lagi Jersinya jangan dijual ya Kalian harus pakai Karena ini bermanfaat banget Untuk sehari-hari Buat kalian yang sekolah Bisa dipakai buat main Buat kalian yang kuliah Bisa dipakai buat ngampus Dan segala macem ya Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan Kita langsung mulai aja Memilih komen-komen dari kalian 2 orang ya 2 jersey dulu Yang akan gue pilih dari komen di bawah Jadi dari 158 Gue bakal pilih 2 Yang akan mendapatkan jersey Favorit kalian ini Oke Kita langsung aja mulai Dari komentar yang pertama Ada dari Kings Wargaming Ini mungkin videonya bakal Sedikit lebih lama Tapi gak apa-apa ya Supaya gue bisa kenal-kenal juga nih Sama nama-nama kalian Di video ini Dan gue berharap banget Semoga gak cuma giveaway doang Rame-nya Komentarnya Gue berharap di semua Video yang gue bikin Juga kalian tetap Ngikutin Kalian tetap stay tune Karena pastinya bakal ada Giveaway lainnya Menyusul nanti Entah pada saat 50 ribu Atau 100 ribu Subscribers ya Gue juga gak tau Pokoknya kalian ikutin aja Terus Channel ini Dan ikutin semua Video-video yang Gue bikin ya Pastinya Oke Yang pertama ada Komen dari Kings Wargaming Ini 123 Maksudnya adalah Gue waktu itu bikin syarat Kalau misalnya Kalian mau menangin giveaway ini Kalian harus follow Instagram IRW Channel Kalian harus subscribe IRW Channel Sama kalian harus like Fanpage IRW Channel ya Di Facebook Oke Ini semua udah dilakuin Sama Gazan Kemudian untuk Klub yang dia suka Adalah katanya Manchester United Alesannya karena Manchester United Suka mempromosikan Pemain muda Dan pemain muda tersebut Menjadi bintang Itu kata dia Gue setuju sih Dengan pendapatnya Dia ini Karena Pada masanya Oleh sekarang Oleh Gunnar Sokjer Emang United ini Gak terlalu banyak Membeli pemain Beda sama pada saat Masanya Mourinho dulu ya Cuma sejatinya Tim-tim di Inggris Sekarang udah jarang Yang Yang pake Metode kayak gini Metode mempromosikan Pemain muda Dan segala macem Bahkan United pun Sampai pernah beli Paul Pogba Semahal itu loh Segila itu harganya Di atas 50 juta kan Pogba tuh 100 juta Setara sama hazard Harganya Jadi Untuk Bisa dibilang Mempromosikan pemain muda Iya Tapi gak sebanyak dulu Gak sebanyak zaman dulu Tapi ya It's okay lah Thank you untuk Kings War Gaming Nanti akan gue pertimbangkan Apakah dia menang Atau enggak ya Kemudian ini ada komen Dari Jeremy 18 Junior Atau Johannes Jeremy Katanya dia suka sama Liverpool Alesannya Saya suka tim Liverpool Karena di tahun 2005 Liverpool bisa menang Lawan AC Milan Oke Cukup jauh Kalau misalnya kita Lihat jarak Dia ngefans sama Liverpool Gue gak tau nih Dia beneran ngefans Pada tahun 2005 Atau enggak Tapi kita lihat nanti Dari penilaian Komennya dia Dan pada saat Saya lihat video itu Saya menjadi tertarik Dengan tim Liverpool Saya suka pemain Pemain Liverpool itu Ada Roberto Firmino Oke Ini pemain-pemain baru ya Roberto Firmino Sergio Mane Oh Kok Sergio Mane Ayo Ini beneran fans Liverpool Enggak nih Kok namanya Sergio Mane sih Ayo coba Beneran fans Liverpool Atau bukan nih Karena ini Misalnya Liverpool menang Tahun 2000 Eh Tahun 2005 Itu ya emang Udah ada beritanya ya Di Youtube Dan berita segala macem Itu udah ada gitu loh Jadi Ini Dengan dia nyebut Sergio Mane aja Gue gak yakin Kalau dia beneran fans Liverpool Ya karena Gak mungkin Seorang fans Sejati Liverpool Itu salah nyebut Nama pemainnya gitu Tapi ya gak apa-apa Dan Alisson Becker Jadi pemain yang dia suka Pemain-main baru Itu ya Pemain-main zaman sekarang Liverpool zaman sekarang Liverpool akhir-akhir ini Menjual di final Liga Champions Melawan Spurs Saya sangat senang Liverpool di final Dan punya pelatih Yang sangat pintar Mencari pemain Namanya Jürgen Kloep Jürgen Kloep Seriusly Jürgen Kloep Dia namanya Jürgen Kloep Ya pake P P-nya 2 Dia pelatih yang sangat Legend dalam mencari pemain Dan katanya Momen kemenangan yang tak pernah Dilupakan pada tahun 2005 Itu lagi yang dia ulang ya Sekali lagi Gue sebenernya yakin sih Kalau dia emang fansnya Liverpool Cuma Gue agak gak yakin Dari sisi Ya misalnya Nama Masa Sergio Mane Yang pertama ya Kemudian Jürgen Kloep Dibilangnya Jürgen Kloep Gue gak tau dia emang bener-bener ngefans sama Liverpool atau enggak Mungkin iya Mungkin dari sisi visual Dia emang Ngefans sama Liverpool Tapi kalau bisa dibilang dari tahun 2005 Gue pikir sih enggak sih Kemungkinan dia fans baru Yang emang Baru suka sama Liverpool gitu ya Tapi gak apa-apa Fans baru pun juga gak masalah Tapi kalau misalnya kalian emang fans baru Liverpool Kalian bilang aja gitu loh Gak usah sampai Apa namanya Sampai Mendadak Recap jauh sampai ke tahun 2005 Kayak gitu-gitu ya Karena Gue Gue ini kan lahir tahun 1995 Jadi gue tau Gue pernah Gue bahkan nonton Pertanian itu Pada saat Liverpool Lawan AC Milan Dan gue tau siapa Pemain-pemainnya Dan itu gak hanya Steven Gerrard ya Memang Steven Gerrard yang jadi penentu pada saat itu Tapi gak cuma Gerrard gitu loh Jadi Yaudah lah ya Thank you juga untuk Johannes Jeremy yang udah Comment sekali lagi Tapi Sepertinya Sorry to say Johannes Jeremy belum bisa menang Tapi mudah-mudahan ya Mudah-mudahan nih Johannes Jeremy nih Mudah-mudahan nanti di Comment Random Picker Lo bisa terpilih Mudah-mudahan Jadi stay tune terus di channel ini Oke Kemudian ada Muzora 17 Atau Reza ya Dia adalah Pemenang Besa Stand Manager Yang Atletico Madrid kemarin Dia emang ternyata Suka banget loh Sama Atletico Madrid Makanya dia ngikutin Karimot gue ya Yang pertama Alasannya karena Manajemen klubnya bagus Regenerasi pemainnya juga bagus Dan juga karena Ada Griezmann disana Dan dia juga bilang Katanya walaupun Griezmann Udah gak di ATM Udah gak di Atletico Gue tetap fan Sama klub bola tersebut Oke Cukup loyalitasnya cukup tinggi ya Terhadap Atletico Madrid Walaupun Griezmann Udah gak di ATM Udah gak di Atletico Madrid Oke thank you Muzora Nanti gue pertimbangin Kemudian ada Wahyu Agung Friandani Dia seneng sama Manchester United Karena Apa nih Tiktak Manchester United Apalagi pada saat Masa-masa Alec Ferguson Oke Thank you ya Wahyu Agung Kemudian untuk Shamil Cunha Dia suka sama klub Ajax Amsterdam Serius Suka sama Ajax Dari kapan Ajax tuh dulu Berjaya loh Dari Tahun-tahun Jaman dulu tuh Tahun 2000-an Tahun Memiliki tim kuat Walau diisi dengan Banyak pemain muda Oke thank you Shamil Cunha ya Nanti gue pertimbangin Kemudian untuk Dharma Menra Wiguna Gue suka Sama Manchester United Bang Karena dulu gue terpesona Sama ketampanan Asik Dan tendangan bebasnya David Beckham Buset deh Ketampanan Dan tendangan bebasnya Dan sampai sekarang Masih setia sama MU Mantap bro Luar biasa loh Emang fans MU banget Kayaknya nih Oke kemudian Kita lanjut lagi Ada Sin X Nama dia Aslinya Komang Duta Cahaya Yudhistira ya Dia suka FC Barcelona Karena Barcelona Tim yang mempunyai Pemain bintang Seperti Lionel Messi Memiliki sejarah yang bagus Pernah memenangkan Tribal winner Dalam satu musim Memiliki Tiki Taka Yang membuat musuh bingung Memiliki pemain legend Seperti Ronaldinho Safi Niesta Puyol Dan memiliki pemain muda berbakat Dan juga salah satu klub terbaik Eropa maupun dunia Buset Mantap sih Ya Oke Ini cukup menarik Komennya dia Walaupun Agak panjang Tapi singkat padat Dan jelas loh ini Dia tau detail-detailnya Seperti pemain-pemainnya Legendnya Terus dia Tau Barca Pernah memenangkan Treble Ini nilai plus loh Dia pernah sebutin-sebutin ini Salah satu nilai plus ya Oke Sepertinya Gue bakal Tandain dulu Ini gue tandain ya Bukan berarti Gue langsung memilih dia Tapi ini gue tandain dulu Cara nanda ini gimana ya Gue gak tau lagi Ya pokoknya Ya gue tandain deh Gini deh Itu ya Gue tandain satu Untuk Sin X Nanti gue tandain Nanti gue balik lagi Dan gue pilih Siapa yang bakal menang Oke kemudian Ada Gamers Community Dia suka sama Atletico Madrid Karena klub tersebut Memiliki attacking Dan defense yang bagus Oke Jawabannya cukup Singkat Tapi terlalu singkat Menurut gue ya Sorry banget Untuk Gamers Community Tapi thank you Yang udah join Dan udah komen Oke Bismillah Semoga menang Amin ya Si Rido Damanik namanya Dia suka Juventus Karena Juventus Adalah tim yang kuat Di seri A Dari dulu Bahkan hingga kini Buset Itulah yang membuat Saya cinta Juventus Terus kalau Juventus Gak juara Masih ngefans gak nih Katanya Karena Juventus Tim kuat Di seri A Dari dulu Bahkan hingga kini Gitu kan Kalau tiba-tiba Juventusnya turun kasta Gimana Kalau tiba-tiba Juventusnya Peringkat kedua Gimana Ayo Masih ngefans gak sama Juve Tapi oke ya Lebih bervariatif Sekarang udah ada Juventus Karena dari tadi kan Ada EMU Dan segala macem Atletico aja Udah dua tadi Sekarang ada Juventus juga Oke thank you Untuk Rido Damanik ya Kemudian Ini ada Aswin Fikri H Klub favorit Barcelona Karena dulu ada Legendas sepak bola yang hebat Pernah gabung Barcelona Seperti Johan Cruyff Yep Ronaldinho Dan Romario Gue juga suka dengan Gaya permainan Nanti kita kaya Barcelona Oke Ini dia nyebutin legend lagi Legendnya Barcelona ya Kayaknya emang fans-fans Barcelona nih Yang bener-bener fans sejati sih Tau ya Legend-legendnya Ada dua berarti Fans Barcelona tadi yang udah komen Tapi gue lebih pegang Komen yang paling atas tadi sih Si siapa tadi Yang udah gue tandain Ini ya Komang Duta Cahaya Yudistira Oke Kita lanjut lagi Ke komen berikutnya Ini ada Ginaanjar Saya suka dengan klub Juventus Karena disitu ada Cristiano Ronaldo Berarti baru dong Nge-fans-nya Tapi gak apa-apa Kalian nge-fans sama klub baru tuh Jujur aja kayak gini Bagus Jujur aja gak apa-apa Cuma Komennya gak usah terlalu singkat Gini juga ya Kalian mau ikutan giveaway Kayak gini tuh Ya emang bener-bener Harus Dari hati Dan juga Bener-bener Kalian nge-fans sama klub bolanya Oke kemudian Ini ada juga dari Yang suka klub Barcelona Katanya suka sama Tiki Takanya Oke Terus ada Habibi Gaming Dia suka sama Juventus Karena ada idolanya Ronaldo Dan saya pun sekarang Dukung Juventini Oke ini bagus Lagi-lagi jujur gitu ya Gak apa-apa Bagus Baru suka sama klub Juventus Karena adanya Ronaldo Oke Bagus Gak masalah Nanti gue pertimbangin ya Kemudian ada Fitra Shalva Sebelumnya selamat Bang Irwin atas 10 kasusnya Amin Semoga Channelnya dapat berkembang lebih ya Amin Oke alasannya apa nih Klub favorit gue Liverpool Karena memiliki sejarah yang heroik Fans yang loyal Dan setia Dan materi pemain yang well Dari tahun ke tahun Oke Agak bingung sih ya Jujur ya Gue menentukan ini Menentukan Siapa yang jadi pemenangnya Tapi Gue tandain dulu aja lah Gue tanda-tandain dulu aja Ini gue cukup tertarik Sama komennya dia Kemudian ini ada Dwi Wibowo Dia suka Chelsea Entah kenapa suka banget Wala Entah kenapa suka banget Walaupun sering dibully dan minum prestasi Serius Chelsea tuh klub yang Selalu dapet Ini loh Selalu dapet trofi loh Setiap musim loh Kalau kamu bener-bener fans Chelsea Harusnya gak usah takut dibully ya Harusnya gak usah takut dibully Justru Lo bisa bully Klub-klub lain yang Misalnya Musim-musim ini khususnya ya Tahun-tahun sekarang ini Yang jarang dapet gelar gitu Chelsea tuh setiap tahun Salu dapet gelar Gue ingetin Chelsea tuh selalu dapet gelar Dari tahun Jamannya Roman Abramovic ke Chelsea Chelsea itu Chelsea gak pernah puasa gelar Jadi ya Thank you untuk Cahaya Wibowo Dimas Prasetyo Oke Ini dia suka Atletico nih Gue tau nih Yap Alasannya saya suka permainannya Santai slow Tapi pasti aneh Kenapa banyak yang remen ke kotanya Padahal top gak kalah sama rival Seteh kotanya Oke Gue tandain ya Si Dimas Prasetyo Thank you Dimas Oke Oke saya suka Real Madrid Karena tim ini udah menang banyak banget Liga Champion Meskipun tahun ini agak loyo Tapi saya tetep jagoin Madrid Oke Bagus Komen-komennya juga Tapi sepertinya Sorry banget Belum bisa gue tandain Komennya Kemudian ada Faisal Pratama Oke Ini Dia bakal ngebahas sejarahnya Chelsea nih Yang pertama karena Sejarah Chelsea yang sangat gemilang Dan salah satu kelepasan London Yang dapat menjauh dari trofi Liga Champions Bener Dan saya suka sama Chelsea Karena permainannya yang sangat cemerlang Yang kedua Karena Chelsea memikir legenda-legenda yang sangat bagus Seperti Didier Drogba Frank Lampard Fernando Torres John Terry Shevchenko Dan legenda yang paling saya suka adalah Didier Drogba dan Fernando Torres Berkaitnya Chelsea dapat menjadi Liga Champions tahun 2012 Oke Dari kecil suka sama klub Chelsea ya Berarti sekarang umurnya berapa nih Katanya dari kecil udah suka Chelsea ya Oke Gue tandain ya Thank you udah komen sepanjang ini Berarti lo emang benar-benar fans sama Chelsea Oke kemudian Ini masih panjang sepertinya Komennya Ada Fahri Azizi Dia suka muncet Karena dulu terkenal Karena Oliver Kahn Keeper terbaik sebanyak masa Oke thank you Untuk Didik Novandi Oke Didik Novandi Ini gue sering lihat komen dia Di channel Youtube gue juga Thank you mas Didik Udah selalu ngikutin IRW channel ya Katanya ya sayang banget Saya gak punya IG dan FB Jadi gak bisa follow IG dan fans page Tapi udah subscribe Oke Masalahnya ya Tapi gak apa-apa deh Gue coba bacain dulu ya Gue coba bacain dulu komennya mas Didik Klub favoritnya itu jujur Liverpool Dari tahun 1998 Oke dan tipikal lah Saya suka kan ada pemain seperti Owen Gerard dan pemain lain Tapi jujur setelah baca-baca sedikit Tentang klub ini Saya jujur makin suka sama klub ini Bukan lagi hanya karena pemain bintang Silih berganti Tapi karena sedikit tau sejarah klub ini Dari situ saya jadi lebih menyukai Liverpool Dan merasa klub ini bagi saya luar biasa Maaf sekedar cerita sedikit Saya bukan fans yang fanatik Atau garis keras Untuk temen-temen yang ngefans sama klub Selain Liverpool Tetap saya hargai dan menghormatinya Kalau andai saya bisa memenuhi syarat Untuk memenangi jersey di giveaway ini Saya bakal pilih jersey Liverpool katanya Oke Oke didik novandi Maybe next time ya Mas didik ya Semoga gak kecewa Semoga nanti di kolom random komen ini Mas didik bisa dapet deh Semoga ya sekali lagi ya Karena Jujur Emang mas didik ini keliatan banget Tampaknya suka sama Liverpool Bahkan udah dari tahun 1998 ya Tapi Gue Lagi-lagi harus profesional aja Karena emang persyaratannya adalah Harus memfollow instagram Harus Mengikuti fanpage CRW channel Jadi Sorry banget Nanti takutnya gue gak enak sama yang lain Gue sebenernya Kalau misalnya gue boleh milih Dari pribadi gue Mungkin gue bakal pilih mas didik novandi Karena dia selalu stay sama Karim Maud di channel gue ya Khususnya Tapi Karena Ini sekali lagi adalah rules Peraturan yang emang harus diikuti Jadi Thank you banget By the way untuk mas didik Comment-commentnya Gue tau lu emang suka sama Liverpool Tapi Berharap aja semoga di random comment picker Commentnya mas didik yang terpilih ya Amin ya Oke kita next aja Thank you sekali lagi mas didik novandi Kemudian Kita beralih ke Hilmi Muhammad Dia suka Liverpool Katanya Gue suka Liverpool Karena ada Alisson Becker By the way Gue suka Alisson Karena gue di SSB SSB itu apa? Ini ya Apa? Klub sepak bola gitu Atau gimana? Posisinya sama dengan Alisson Yaitu goalkeeper Alisson juga mempunyai mental juara Oke Dia memang fans Liverpool Tapi kayaknya fans baru nih ya Karena baru suka sama Alisson Becker Kemudian ada Cahio Saya suka Chelsea Sejak dulu Tepatnya sejak SD Sekarang sudah 10 tahun Sejak pertama di Blinder C Dengan nama Adrian Mutu Sejak itulah Saya suka Chelsea Oke Cukup lumayan Ceritanya Kemudian untuk Rika Aprilia Sebelumnya Selamat bang Ini kayaknya bukan dia ya Atau 10k subscribersnya Oke thank you Atau emang dia ya Oke Fans yang Dia suka sama klub Liverpool Alasan karena pemainnya bagus dan permainannya bagus dan permainannya juga bagus semua Nama main idol saya yaitu Gianfranco Zola Sejak saat itu saya menyukai Chelsea FC Oke Cukup lama berarti dia suka sama Chelsea ya Udah dari zamannya Gianfranco Zola Dan Setau gue sih dia juga emang udah ngikutin Karin Mott dari zamannya Chelsea sih Seinget gue ya Gue Agak lupa-lupa inget juga Karena kan udah lama juga prosesnya Dan katanya udah ngikutin dari Masih ratusan subscribers Berarti sekitar 900-an dulu ya Watch for channel ya Bakal gue tandain deh Untuk watch for channel Oke thank you Kemudian Ini ada Reza Albani Oke dia suka sama klub Pancasar United Katanya Kemudian ada Patria 1908 Ini Dia content creator ya Content creator Youtube Sepertinya Oke Untuk persyaratan sudah diituin semua sama dia Fans di mana Dia adalah fans Inter Milan Waktu jaman 2006 Pas masih SD kelas 3 Dan ya sesimpel Suka warna biru aja katanya Dan makin suka karena main PS2 dulu Karena ada Adriano Shootpower 99 Oke Ini menarik nih Dia mention banyak hal yang Bisa dibilang nostalgia banget ya Dia fans Inter jaman 2006 Pada saat dia kelas 3 Dan Dia suka karena dulu Karena warna biru aja pada dasarnya gitu ya Terus makin suka Makin lama makin suka karena Main PS2 dulu karena ada Adriano Waduh Gila sih ini Gue inget nih pemain Shootpower 99 Katanya Oke Dan ya sekarang masih fans Karena emang klub ini Yang buat gue jatuh cinta Dan mulai mengikuti dunia sepak bola Karena memang cinta pada penangan pertama itu Bakal tetap indah Walaupun banyak klub lain di luar sana Yang jauh lebih bagus katanya Daripada Inter sekarang ini Tapi tetap Gue respect terhadap semua tim Termasuk rival Inter di seri A Yaitu Juventus dan AC Milan Oke kali aja menang kan Ukuran baju gue XL bang Kalau ada yang diatas itu lebih bagus Nggak ada Sorry banget Ukuran bajunya paling mentok Cuma XL Dan Oke gue tandain ya Untuk Patrias 1908 Thank you komennya Jadi Itu guys Jadi sebenernya gue Bener-bener ngincer banget Komen-komen yang seperti ini nih Komen-komen yang emang bener-bener Kalian ngefans sama Inter Kalian tau siapa orang-orangnya Siapa pemain-pemainnya Siapa legendnya Dan segala macem Jadi bukan karena Kalian ngefans itu Ikut-ikutan gitu loh Kalian ngefans bener-bener ngefans Sama klub sepak bola ini Dan gue bakal kasih jersey ini Bener-bener Ke orang yang Bener-bener ngefans Sekali lagi sama Tim sepak bolanya Gitu ya Oke kemudian ada Aditya Rizky Dia suka sama klub Chelsea Karena dari kecil Sudah suka Chelsea Sampai sekarang Oke Alasannya cukup singkat Padat jelas Oke ini ada Ahmad Ngirvan Saya suka klub Atletico Madrid Karena gaya tatik Permainan Atletico Lebih bertahan Terus menyerang Dan jarang kebobol tim lawan Selalu menghadirkan Pemain biasa Menjadi pemain bintang Seperti Yan Oblak Keeper terbaik La Liga dan Dunia Karena kebobolan paling sedikit Oke ini bagus komennya Dia tau Detail-detail Seperti pernah mendapatkan Empat trofi Zamora Terus ada Griezmann Juga Godin Saya fan sejati ATM Tidak akan tergantikan katanya Oke ini juga udah gue tandain ya Ternyata ini udah gue tandain Gue udah mantau dia dari lama Ternyata Thank you untuk Ahmad Ngirvan Sekali lagi Kemudian ada Komen dari Yazid Majido Karena saya suka dengan Gaya bermain Manchester City Dan gue suka City itu Karena goalnya Aguero Tahun 2011 Oke Cukup lama ya Di tahun 2011 ya Kemudian ada Muhammad Al-Faizal Dia suka sama Atletico Madrid Karena Yan Oblak Mendapatkan 4 kali Mendapatkan 4 kali Zamora Ya sama nih Komennya nih Sama yang tadi Yan Oblak pernah menang itu 4 kali berturut-turut Luar biasa memang Yan Oblak nih Oke Ada komen dari Akang Lee Oke Dia suka sama tim yang Bisnisnya bagus Seperti Bruce Dortmund katanya Kemudian ada Wibowo Cahio Wibowo Saya suka Chelsea Oke Tapi komennya terlalu pendek Nih Wibowo nih Ada Tondut Gaming Salah satu subscriber Gue juga Oke Saya suka Klub Liverpool Karena kualitas permainannya Mantap Dan Alhamdulillah Walaupun tidak pernah mendapat Gelar IPL The Kopitas Tetap dapat Trophy Liga Champions Oke Gue bingung banget sih Sumpah Tapi Ya sekali lagi Yang gue Yang gue tandain Itulah yang kira-kira Bakal menang ya Nanti ya Oke Ini Ini kok udah gue tandain ya Si Aswan Youtube Kenapa nih gue tandain Saya suka Oke Dia suka sama Manchester United Karena dulu Ada Sir Alex Ferguson Katanya ya Yang menjadikan pemain muda Atau pemain-pemain biasa aja Menjadi pemain yang berkualitas Nah ini bener Sir Alex Ferguson dulu Emang sering melakukan ini ya Dan jarang dia membeli Pemain-pemain Terkenal gitu Saf juga memberikan Banyak keluar bergensi Taktik yang luar biasa Sampai sekarang belum ada lagi Oke Ini komennya bagus Gue tandain juga Gapapa Udah berapa tadi Yang gue tandainnya Banyak ternyata Nanti gue pasti bingung sendiri Ini milihnya nih Kalau pertama yang gue tonton Ketika mulai Masuk dunia sepak bola Adalah Maksudnya Liverpool Karena Alasan klub pertama Yang gue tonton Ketika masuk dunia sepak bola Plus Oh gitu Plus Gerard Walaupun sempat terpuruk Sejak ditangan manajer Jurgen Klopp Perkembangan Liverpool Membaik apalagi 2 tahun terakhir Oke Ada Rovick Deville Dia suka Ajax Tapi alasannya Terlalu pendek Bro Sebelum gue Memenuhi syarat Gue mau ngucapin Thank you Atas ucapannya Donny Evendy Dia suka sama Manchester United Karena saya Menginspirasi orang Menginspirasi Seseorang Van Persie Ketika dia di Manchester United Oke berarti ini Sudah dari sekitar tahun 2012 Van Persie itu 2012 Gue masih hafal banget Banyak gelar yang didapat Yang diraih United Padahal dulu gue cuma tahu Piala maksudnya Dan United memberikan permainan sepak bola Yang menghibur Dan yang sebenarnya Pokoknya Manchester United Oke Thank you Donny Evendy Kemudian Congratulations 10k nya bang Mohamad Rayhan Julian Shah Dia suka Liverpool Karena supporternya Yang luar biasa kreatif Dan gue suka Cara mainan Liverpool Oke Nah ini ada Real Madrid nih Karena deh tadi Gak ada Real Madrid ya Alsan suka sama Real Madrid Karena sejarah Real Madrid Yang begitu Saya mengagumi Real Madrid Dari umur 5 tahun Emang umurnya sekarang berapa nih Karena pemain pertama Yang saya tahu dulu Yaitu Raul Gonzalez Kemudian Restu Setia Dinhak Dia suka sama Atletico Madrid ya Dan dia tahu filosofinya Atletico Madrid Bagus Tapi Sumpah gue bingung banget sih Atletico tadi udah banyak banget ya Dan udah ada Nominasi yang udah gue pilih Jadi sorry banget Untuk Restu Setia Din Mudah-mudahan nanti Di random comment pick up Bisa dapet Oke kemudian ada Siapa lagi nih Muhammad Tabroni Dia suka sama Chelsea Alasannya kenapa? Karena dia salah satu tim London Yang punya Piala UCL Ya Tipikal lah ya Gue suka Club Juventus Karena ada Cristiano Ronaldo nya Oke Ini ada Ariel Dia suka Liverpool Dia suka Liverpool Karena ada Mohamed Salah Katanya Kemudian Ada Zubairi Hassan Dia suka Barcelona Karena memiliki permainan Tiki Taka Oke Tadi ada juga Barcelona Yang udah gue checklist ya Seingat gue Kemudian Muhajir doang Ini banyak banget sih sumpah ya Masih banyak gak ya Komen-komen ya Muhajir doang Atau Akmal Dia suka memenca se City Karena pada saat masa Pep Guardiola Semua pemain tampil terbaik Hingga menjadi juara IPL Oke Sebelum Guardiola juga dulu City udah pernah juara IPL ya Pada zamannya Palingrini Oke kemudian Ini ada Sergio Winiero Oke ini Dia kayaknya Ini ya Admin dari Instagram IRW Tegal Kalau kalian tau Di Instagram gue itu ada Nama akun IRW Tegal Dan dia ternyata Ikut giveaway ini juga Thank you bro Sergio Winiero Dia suka sama Barcelona Katanya karena FC Barcelona Klop terbaik dunia Dengan Messi disana Akademinya juga bagus Menghasilkan banyak pemain bintang Oke Thank you untuk Sergio Winiero Bakal gue Iniin juga Bakal gue pilih juga Nanti Bakal gue Review lagi ya Siapa yang Menang Oke kemudian ini ada Dwi Ma Alif Hian Juni Tim kesukaan dia Valencia Wow Jarang-jarang loh Ada yang suka Valencia Ternyata Karena juara Ngalahin Barca Bosan Barca menang terus Katanya gitu Oke Family Pekanbaru 37 Ini yang dulu Udah pernah menang Asistain manager juga ya Di Manchester United Dan dia emang suka MU katanya MU adalah tim yang berbasis Di kota Manchester Dan sudah sangat lama Terbentuk tim ini Hingga tim ini menjadi Banyak sejarah Yang sangat panjang Oke pemain yang disuka Dari MU adalah Ronaldo Vidic Ferdinand Dan Beckham ya Oke Family Pekanbaru 37 Gue tandain juga Kemudian Ilya Gaming Pro Dia suka sama Ajax Karena Ajax dapat bersaing Di Liga Champions Dengan pemain-main muda Oke Dia suka sama Chelsea nih Si Septian Karena punya sejarah di Eropa Yang menegangkan Dan Apa Maksudnya apa sih nih Menegangkan diri Dari mau kalah Di Oke Punya sejarah di Eropa Yang menegangkan Dari pada saat mau kalah Di IEV Europa League Gitu ya Mungkin maksudnya ya Dan lainnya Hingga akhirnya Juara Liga Eropa Oke Nabila Hafizah Saya memilih Klub Manchester United Karena memiliki Pemain yang berkualitas Oke Terlalu pendek Komennya bro Dia suka Barcelona Ini Barcelona Udah ya Sekali lagi ya Udah ada yang gue Tandain Oke Kemudian Rafli Hernandez Dia suka MU Karena Klub yang sangat kuat Pada jamannya Scholes Alex Ferguson United juga bisa dibilang Sebagai klub yang sangat kuat Di Premier League Karena mereka menyimpan Banyak penghargaan Dan sejarah klub Oke Kita lanjut lagi Dia suka Barcelona Sama Real Madrid Sama Real Madrid Dan sejarah Dan juga adanya yang lama Dan juga adanya yang lama gitu ya Katanya Oke sukses terus bang Thank you bro Kemudian ada Rahmat Nur Siddiq Dia suka sama klub bola AC9 Karena fanatik supporternya Dan juga banyak Koalisi Trophy Yang pernah didapat Oke Ada yang suka sama AC9 nih Oke Akhirnya ya Ada AC9 juga Oke Ini ada Made Nata Sukma Arga Dia suka sama Real Madrid Katanya Karena dulu ada Ronaldo Prestasi dan pialanya Juga banyak Walaupun sekarang Udah gak ada Ronaldo Gue tetap dukung Real Madrid Katanya Oke Good Ini gue tandain juga Kemudian Sekali lagi Ini penilaian gue Bersifat objektif ya Kalian jangan Apa namanya Jangan menjudge Apa dan segala macem Kalian berdoa aja Nanti semoga yang gak terpilih Bisa terpilih Di random comment ini Nanti bakal gue Iniin juga Gue kasih liat Siapa yang menang Oke Ini gue liat dulu nih Pokoknya gue bakal cari Bener-bener yang Emang bener-bener Nge-fence Sama klub bola Yang dia pengen gitu loh Yang dia fencing Oke Rio Fernando Dia suka Liverpool Karena Liverpool Termasuk klub besar Erova Dengan penuh history Karena Real Madrid Bermunculan Berkembangin Pemen-pemen terbaik Oke Oke ini ada permanya Yuda Dia suka Manchester United Karena jiwa MU Udah mendarat daging Di jiwa gue Buset lah Bang Terus gue kangen Manchester United Yang dulu Banyak pemain berbakat Intinya gue cinta mati Sama United Glory-glory Manchester United Tadi kayaknya udah ada yang Gue tandain Manchester United ya Kemudian ada Raden Nabil Givari Saya dukung Real Madrid Dari jaman Cristiano Ronaldo Saya dukung Real Madrid Karena diperkenalkan oleh Ayah saya Dan saya pun juga suka Real Madrid Dan saya juga suka Spanyol Karena dari dulu Ada Iker Casillas Dan dengan datangnya Ronaldo Membuat saya makin suka Walaupun sekarang CR7 udah pergi Saya tetap dukung Real Madrid Karena dia memiliki sejarah yang bagus Dan mempunyai Pemain yang bagus juga Oke Gue tandain deh Gak apa-apa Kemudian disini Ada yang suka sama Barcelona Lagi ya Suka sama Real Madrid Awalnya fans Milan Tapi gara-gara kakak pindah ke Madrid Jadilah Madridista Kata si Renny Febrianti nih Tapi aneh Pas kakak balik lagi ke Milan Aku tetap stay jadi Madridista Mungkin karena Madrid Banyak gelar kali ya Makanya Kamu tetap stay ke Madrid Bukan karena kakak berarti Oke thank you Untuk Renny Febrianti Lalu ada Irvan Jadmiko Saya suka Barcelona Karena mereka bermain Menggunakan Tiki Taka Oke tipikal ya Banyakan Yang bilang katanya Suka sama Barca Karena Tiki Taka nya Oke Ini Dil Fadil Suka sama Real Madrid Karena udah lama Suka sama Real Madrid Dari tahun 2009 Katanya Tapi dia gak ngeritain bukti ya Kenapa pada saat itu Suka sama Real Madrid Dari tahun 2009 Oke ada Ball Gaming Khusnul Hadi Karena pemain Manchester City Dia suka katanya Karena permainan mereka Mengandalkan umpan-umpan pendek Dan bermain seperti Barcelona Dengan Tiki Taka nya Oke Ada Jeremy Mon Monet Jeremy Monet Saya cules Tapi akhir-akhir ini Saya lagi menjalankan Seri AC Milan Content Creator berarti dia ya Saya sama seperti Bang Irwin Untuk belajar mencintai Tim yang kita tangani Jadi saya ingin mencoba Mencintai klub yang sedang Saya latih Yaitu AC Milan Oke Sukses buat klubnya bro JR Football Semoga AC Milan bisa sukses Di tangannya Jeremy Monet Oke Kemudian ada Arif 7865 Klub favorit Real Madrid Tapi terlalu pendek Lagi-lagi alasannya Oke ini Gue bacain nih Alasan saya suka Macau Seru United Itu dari jaman Ser Alex Ferguson Permainannya menghibur Dan pada saat itu MU menjadi klub yang Sangat disegani ya Walaupun sekarang Performa MU masih belum stabil Tapi gue tetap suka MU Dan masih mempunyai Banyak pemain yang berkualitas Bagus Semoga boleh bisa Membalikan kejayaan MU lagi Hmm Ini gue tandain sih Sumpah banyak banget Yang gue tandain ya tadi ya Dini Anjani Oke Shafa Arbatyana Saya suka Liverpool Karena jersey pertama saya Yaitu Liverpool Katanya Steven Gerrard Oke Pandurafa Dia suka Chelsea Katanya Ivana Suka Chelsea Rian Pramudia Dia suka sama Real Madrid Karena fans berat Hazard dan Courtois Berarti baru dong Ngefansnya Saya suka klub Liverpool Karena Liverpool Menciptakan pemain bintang Bukan hanya sekedar Membeli pemain bintang Gak juga sih Gak juga ya Dia beli Mohamed Salah Beli Ya balik lagi Sebenernya Sepak boleh modern Sekarang tuh udah gak ada Yang menciptakan pemain bintang Tuh udah jarang guys Oke kemudian Gue subscriber dari 800 bang Tau channel ini dari CJM Katanya Dan saya suka cara bicaranya Dan pembicaranya Gak kaku mungkin ya Gue gak butuh giveaway bang Yang gue pengenin upload terus Setiap hari itu aja Udah bikin gue seneng Buset Dia gak butuh giveaway Katanya thank you banget Untuk Nanda aja ya Thank you Udah ngikutin IRW channel Dari zamannya 800 subscribers Luar biasa Pokoknya Semoga Nanda aja nih Bisa aja nih Terpilih ke comment picker gue nih Jadi walaupun Dia gak ngikutin persyaratan Segala macem Tapi kalau dia terpilih Di comment picker ini Dia tetep menang Sama kayak Di Novandi tadi ya Jadi walaupun Gak ngikutin syarat Tapi kalau dia terpilih Di random comment picker Berarti emang rezekinya dia Oke Kemudian ini ada Marcelo Dia suka sama MU Dari umur 10 tahun Bukan hanya sejarah Sebagai klub besar Premier League Dengan rahen trofi yang banyak Tapi karena mentalitas Pemain MU Waktu serah Ferguson latih Sampai sekarang Walau performanya naik turun Gue tetep dukung MU Oke Gue percaya Dia dukung MU ya Kemudian Ini ada Barcelona Si Ering Oke Peter Hyper Ngucapin congrats Thank you Peter Dia suka sama Barcelona nih Si Ferdi Karena pernah Apa nih Pernah triple dua kali Maksudnya Treble dua kali gitu ya Pernah Dua kali juara Treble Kemudian Ruben Akbar Thank you bro Waduh Ini komennya Panjang juga nih Saya ngefans sama Real Madrid Sejak saat nonton Final Liga Champions Tahun 2014 Saat itu gue masih umur 9 tahun Kalau gak salah Dan waktu itu Ayah sayang Ngajak saya nonton Dan di saat itu Saya suka banget Sama Real Madrid Apalagi di saat Sergi Ramos Nyetak gol Di detik terakhir Mencegah Real Madrid Dari kekalahan Itu pecah banget sih Waktu itu Dan ketika saya udah Ngefans berat Sama Real Madrid Saya pun mempelajari Sejarahnya Dan sejarahnya Yang bikin saya semakin Tertarik Untuk ngefans sama Club Real Madrid Hingga saat ini Kecintaan saya Terhadap Real Madrid Tak bisa dikatakan lagi Dengan kata-kata apapun Aduh Sumpah ya Gue bingung ya Ini udah banyak banget Komen yang udah Gue Love-lovin Oke Ini sampe dijabarin Segala lagi Fans Bang Alex Jujur makin Gue bingung sih Walaupun sekarang Oke katanya Dia suka sama apa Real Madrid Dia suka Real Madrid Tapi dia mau Jersi Juventus Katanya nih Karena ini Buat bapak gue Bang Dia ngefans sama Juventus Dan dia mau Dan gue kasih hadiah Ultanya Wah Sumpah sih Ini Kalau udah Dia Dia ini ngefansnya Sama Real Madrid Si Fans Bang Alex Ini Tapi dia Mau Jersi Juventus Karena Ayahnya suka sama Juventus Gimana ya Gue bingung juga sih guys Sumpah Kalau kayak gini Oke Semoga Fans Bang Alex Kalau emang beruntung Nanti terpilih ya Di komen random picker ini Tapi gue tandain aja deh Gak apa-apa Oke Kemudian ada Mangujang Official Mangujang Ya sesuai dengan nama channelnya MU Mangujang Dia suka sama klub MU Dan gue tau Dia emang ngefans banget sama MU Si Nugi Ridwan ini Dan yaudah Gue tandain juga aja Kemudian Ini ada Muhammad Dika Dia suka sama Real Madrid Katanya Contohnya adalah Kakak Legendnya di Real Madrid Oke Tim favorit Dia Chelsea Karena Chelsea Ada salah satu pemain idola saya Yaitu Olivia Giroud Oke Coba gue liat dulu lagi nih ya Yang emang bener-bener Commentnya bikin gue tertarik tuh Kayak si Siapa tadi Nih Kayak fans Bang Alex Oke Muhammad Arvin Hafiz Banyak banget nih Boy Tapi Commentnya gak usah di caps lock Gini juga ya Sebenernya ya Gak usah pake caps lock lah Kalau gini-gini Oke kemudian Lip Suryo Dia suka sama Juventus Karena Juventus adalah klub Paling sukses di sepak bola Italia Dan salah satu yang paling penting Cara global Maksudnya penting apa tuh Secara keserulahan Mereka telah memenangkan 55 Gelar resmi Di pentas nasional Dan internasional Oke Lebih dari klub Italia lainnya Rekor 29 Gelar liga Oke Disebutin semua nih Rekor-rekornya Mungkin itu Olesan kenapa dia suka Juve ya Oke Next 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 ini sorry banget Kalau ada yang komen Yang gak gue bacain ya Karena Mentok sama durasi video juga Tapi kalian bisa liat lah Ini nama-namanya Pastinya Dan gue pasti udah baca juga ini Semua komen-komen dari kalian Oke Dia suka sama Real Madrid Roll 27 ya Sumpah gue bingung banget Sekarang jadinya Loh kok ini ada Lambang dislike Oke Next 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 dulu ya Oke Ini ada Komen yang bikin gue Tertarik juga Didin Jamaluddin Dia suka sama Liverpool Saya suka Liverpool Dari cara mereka bermain Meskipun jarang membeli Pemain bintang Tapi gaya bermain mereka Sangat menarik Tidak gampang menyerah Sampai detik akhir Bahkan mereka selalu Memunculkan pemain bintang Dari yang tadinya Biasa aja Dan menjadi Luar biasa katanya Sial Oke Mentok Udah Ternyata Komen terakhirnya ini Adalah si Fauzan Dia suka Barcelona Tapi Alasannya begitu pendek bro Oke ya Jadi itu dia tadi Komen yang gue Tandain Ada Didin Jamaluddin Yang pertama Dia suka sama Liverpool Kemudian Kita cari lagi Tadi ya Yang kedua Ada dari Lipsuryo Dia suka sama Juventus Kemudian Ada Sebenernya gue udah Udah menentukan sih Tapi ini adalah Nominasinya aja ya Adalah Beberapa nominasi Yang gue pilih Ada Mangujang Kemudian ada Ini juga Siapa namanya Fans Bang Alex Ada Ruben Akbar Lalu ada Arik Rifki Paradila Kemudian ada Raden Nabil Lalu ada Nata Sukma Kemudian Ada Family Pekanbaru 37 Yang gue tandain juga Lalu Ada Aswan Youtube Aswan YT Ini calon kandidat kuat Salah satunya Aswan Youtube Entah kenapa Gue Merasa dia itu Emang fans Sejatuhnya Emu ya Kemudian Ahmad Ngirvan Nah ini juga nih Dia Fans banget Sama Atletico Madrid Katanya Dan dia tau Kalau sejarahnya Atletico Seperti apa Bahkan Oblak Pernah mendapatkan Empat Rofi Zamora Patria 1908 Juga Aduh Gue bingung sih Sumpah Bingung banget Oke Ada WhatSport Channel Yang suka sama Klub Chelsea ya Didik Novandi Sorry banget Karena dia Nggak Apa namanya Nggak mencapai Kualifikasi yang Syarat pertama Dan kedua Ketiga ya Jadi Mudah-mudahan Nanti di Random Picker Bisa terpilih ya Mas Didik Sekali lagi Kemudian ada Faisal Pratama Dia suka sama Chelsea Gila gue bingung banget sih Sumpah guys Kalau disuruh milih Oke Gue Udah memutuskan sih Dari tadi Comment yang udah gue bacain Salah satunya Yang bakal terpilih adalah Patria 1908 Ya Gue udah memutuskan Dia yang bakal terpilih Dia yang bakal terpilih salah satunya Karena dia bener-bener Nge-fans berat Sama Inter Milan Karena ini sekali lagi ya Gue bener-bener nantuin Berdasarkan Kalian itu Seberapa nge-fans Sama klub favorit kalian Dan Emang dia kayaknya nge-fans Sama Inter Milan Dari zamannya PS2 Waktu Adriano Shot powernya 99 Itu dia jelasin secara detail Jadi ya Congrat Untuk Patria 1908 Sekali lagi Untuk Patria yang nonton Video ini Langsung aja Comment Di kolom-komen di bawah Apa nama email lo Nanti bakal gue Atau Tim IRW Channel Kontakt Secara langsung ya Untuk nanyain Detail alamat lengkap Jersinya Inter Milan pastinya ya Kemudian ukurannya apa Dan segala macem Nomor teleponnya berapa Nanti bakal gue kirim jersinya Dalam waktu Maksimal 2 minggu lah Sekitar 2 minggu ya Nanti bakal gue kirim Selamat Untuk yang pertama adalah Patria 1908 Yeay Oke akhirnya gue bisa menentukan juga ya Karena jujur gue Bingung banget sih Ini banyak banget Comment-comment dari kalian yang Gue harus bener-bener bisa nilai Kira-kira siapa yang emang Bener-bener nge-fans Sama klub sepak bola Yang dia dukung ya Salah satunya tadi tuh Si Patria 1908 ya Kalau gak salah Dan itu Kemungkinan Mungkin ya Bentar-bentar Patria 1908 Jangan-jangan Inter Milan Terbentuknya 1908 lagi Ini kalau sampai bener Inter Milan terbentuknya Tahun 1908 Bener-bener Poin plus banget Buat dia Mana Wikipedia Wah bener dong Founded ya Terbentuk pada tahun 1908 Patria 1908 Jadi gue gak salah pilih ya Ini gue bener-bener gue baru tau Kalau Patria 1908 ini Artinya adalah Inter Milan 1908 Cuy Gila sih Oke gue udah semakin yakin Kalau dia beneran menang giveaway ini ya Thank you untuk Patria 1908 Gokil Lo emang fans Inter banget bro Kacau Oke kemudian Siapa lagi ya Satu lagi ya Sumpah satu lagi gue bingung sih Kalau disuruh milih gini Gue pengennya Kalau gue punya Rezeki yang banyak 100 orang Gue kasih dah Masalahnya Budget gue juga terbatas Jadi gak semuanya Bisa gue kasih ya guys Sorry banget Oke Gak ada lagi ya Kira-kira siapa ya Satu lagi nih guys Sumpah gue bingung banget Kalau disuruh milih Oke Gue udah memutuskan deh Kalau gue bakal pilih Si Ahmad Ngirvan Tadi Atlético Madrid Cukup banyak ya Yang komen Katanya ada yang suka Sama Atlético Madrid Tapi dia berhasil Mention Ian Oblak Keeper terbaik La Liga Berarti dia ngikutin Bener-bener ngikutin Series La Liga Dia ngikutin series La Liga Dia ngikutin Ian Oblak Sampai mendapatkan Empat Trophie Zamora Berturut-turut Terus juga ada Griezmann Godin Tapi karena saya fans ATM Dia gak masalah Kalau misalnya Griezmann sama Godin Pergi katanya ya Jadi yaudah lah Ini gue kasih jersey Kedua Untuk Ahmad Ngirvan Dia fans Atlético Madrid Selamat bro Lo dapetin jersey Atlético Madrid Dari IRW Channel Langsung komen aja Di kolom komen di bawah Nama Ini lo apa Apa namanya Alamat email Apa Kemudian nanti Tim IRW Channel Bakal ngontak lo secara langsung Dan Lo nanti tinggal kasih aja Nama lengkap Alamat lengkap Sama nomor telepon Yang bisa dihubungi ya Supaya nanti pengirimannya Juga lebih gampang Dan jangka waktu pengiriman jersey Adalah sekitar Dua minggu Jadi tinggal ditungguin aja Dari Pengumuman giveaway ini tayang Tinggal ditunggu aja Kira-kira dua minggu dari sekarang ya Oke Jadi itu tadi ya Pemenangnya ada Ahmad Ngirvan Fans Atlético Madrid Sama Patria 1908 Fans Inter Milan Ini untungnya gak begitu jauh nih Agak sedikit berdekatan Jadi Ya ini dia Untuk dua orang pemenang jersey kita Jadi itu ya Berdasarkan pertimbangan gue Dan segala macem Dua orang tersebut Sukses mendapatkan Masing-masing Satu buah jersey Terbaru musim 2019-2020 Salah satunya adalah jersey Inter Dan yang lainnya adalah jersey Atlético Madrid Oke guys Untuk Pemenang yang selanjutnya Kita bakal pilih Berdasarkan The best comment picker ini Kita Refresh dulu Websitenya ya Ini websitenya agak beda Sama yang tadi Karena ternyata Setelah gue cek Yang tadi itu Kurang begitu Websitenya gak memperhatikan Komentarnya siapa Nama komentarnya siapa Jadi cuma Nomor komentarinya Nomor berapa gitu Jadi gue gak tau Siapa yang komen Nah ini kalau yang ini Bagus nih Websitenya bisa nampilin Siapa yang komen Di video gue yang ini Di video giveaway ini Jadi kita langsung Paste aja Alamat Atau link Youtube video Yang giveaway 10.000 subscriber ini Dan kita langsung Klik ini Kita tunggu Sampai semua komennya terdaftar Dan oke Udah terdaftar Udah terdaftar Dan kita akan Pick a winner Dari sekarang Jadi Bismillah ya guys Semoga buat kalian Yang belum beruntung Di tadi yang gue pilih Selain Patria 1908 Sama si Siapa tadi namanya Ahmad Nyervan Semoga Salah satu dari kalian Juga ada yang beruntung nih guys Oke Langsung aja gue pick a winner 1 2 3 Dan pemenangnya adalah Damai Izar Dia cuma klik Dia cuma komen mantap dong Gue gak tau dia Pernah komen di Ini gue atau enggak ya Tapi Gue bakal Refresh ulang lagi Kita pilih Satu Satu orang lagi ya Karena tadi dia cuma komen mantap doang Gue gak tau dia Klubnya apa Suka sama klub apa Dan segala macem ya Jadi kita pick a winner lagi 1 2 3 Oke ini dia Norcahio Ramadan Dia ngefans sama Real Madrid Dan oke ya Berarti Ada 2 klub Spanyol berarti ya Di Pemenang kita kali ini Ada yang suka sama Atletico Tadi berhasil menang Dan suka sama Real Madrid Norcahio Ramadan Alasannya karena Real Madrid Bisa menang 3 kali UCL Secara berturut-turut Dan soal sejarah Gak perlu ditanya lagi Pasti the best lah klub ini Oke Selamat untuk Norcahio Ramadan Yang berhasil terpilih Dari komen random picker Di aplikasi ini Dan berarti Pemenangnya tadi Ada Patrio 1908 Ada Ahmad Mirvan Sama Norcahio Ramadan Nah untuk Norcahio Ramadan Langsung komen aja Di kolom komentar di video ini ya Apa nama alamat email kamu Apa Nanti bakal di Contact langsung Sama Team IRW Channel Dan bakal Dikirim jersinya Ke alamat rumah kamu Dan untuk Masalah ongkos kirim Dan segala macemnya Ini aman Semua kita tanggung Jadi kalian gak perlu Repot-repot bayar Ongkos kirim Dan segala macemnya Jadi ini bener-bener Gue mumpung lagi ada rejeki juga Gue kasih ke kalian Karena ini kan dari kalian Untuk kalian juga ya Dan semoga kalian tetap Stay tune di IRW Channel Kalian ngikutin setiap video-video Di Karemot ini Kalian juga selalu share video ini Ke teman-teman kalian Jadi Ada feedback lah Di antara kita Jadi gue ngasih sesuatu Kalian juga bisa ngasih sesuatu Ke channel ini juga Oke ya Mungkin segitu aja dulu guys Untuk video giveaway kali ini Sekali lagi selamat untuk Patria 1908 Atau Siapa nama aslinya nih Ilham ya Ilham Patria Shah Dan selamat juga untuk Ahmad Ngirvan Pemenang jersey Atletico Madrid Dan juga selamat untuk Nor Cahyo Ramadan Dan pemenang jersey Real Madrid Musim 2019-2020 Selamat ya Dan ini gue yakin Emang dia ngefans sama Real Madrid sih Dengan alasan ini Oke Thank you buat semua yang udah nonton Jangan lupa di like videonya Dan di share ke teman-teman kalian Jangan lupa untuk subscribe juga guys Buat yang belum And See ya guys on the next video Goodbye Thank you guys ruti Sub indo by broth3rmax Terima kasih.